Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi PKTV Grece Beneh Dalam upaya memperkuat pelaksanaan program Pro Babaya serta menjalin silaturahmi, Kelurahan Dadi Mulia Kejambatan Samarinda Ulu melaksanakan kegiatan wisata sungai pada akhir pekan. Acara wisata sungai ini bertempat di kapal Silak Muram dan diadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk Ketua Tim Walikota Akselerasi Pembangunan TWAP Kota Samarinda, Sekretaris Kejambatan Samarinda Ulu, para Ketua RT, Ketua POKMA, serta tokoh masyarakat yang ada. Kegiatan ini sendiri diawali dengan sambutan dari Lurah Dadi Mulia Samso Alam, kemudian dilanjutkan dengan berbagai kegiatan lain seperti games, karaoke, dan rama-tama antar masyarakat. Semua kalangan yang hadir terlihat antusias dalam pelaksanaan kegiatan ini. Samso Alam, Lurah Dadi Mulia menuturkan wisata susur sungai merupakan bentuk apresiasi terhadap seluruh pekmas dan ketua RT yang telah melaksanakan program Pro Babaya dengan baik. Menurut Samso Alam, acara yang dihadiri oleh 150 peserta yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat ini merupakan bentuk kebersamaan dalam mencapai kesuksesan pembangunan. Dirinya berharap dari kegiatan Pro Babaya dapat tetap dilanjutkan guna mendukung pembangunan yang ada. Jadi ini malam ini kita semacam apresiasi ya terhadap teman-teman Bokmas, teman-teman RT yang telah melaksanakan Pro Babaya dengan baik. Alhamdulillah insya Allah kita sesuai target di bulan Oktober nanti sudah selesai dengan Pro Babaya. Jadi ini adalah bentuk kebersamaan kami bersiap mensukseskan Pro Babaya di Dadi Mulia. Untuk sampai TU terakhir ini, karena kita melakukan 3 kali TU, sudah 92,23%. Kita hanya menyisakan honor-honor tim, seperti honor Bokmas, honor pelasana kegiatan, dan honor transport musyadu, makanya nanti di, insya Allah di akhir bulan Oktober sudah 100. Ini mewakili teman-teman RT supaya kegiatan Pro Babaya ini lebih meningkat kualitasnya dan tetap dilanjutkan. Sementara itu, Sapa Rudin, Ketua Tim Wali Kota Akselerasi Pembangunan Kota Samarinda menuturkan pentingnya kegiatan ini dalam memotivasi Ketua RT dan kelompok masyarakat untuk melaksanakan Pro Babaya sebagaimana amanah peraturan Wali Kota Samarinda. Sapa Rudin berharap penggunaan dana Pro Babaya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran yang ada di Kota Samarinda. RT kita harapkan mampu menentukan skala prioritas atas kebutuhan masyarakat kita di RT misalnya program pengendalian banjir tentu RT mengarahkan masyarakatnya drenasa semakin diperbaiki termasuk program kesehatan untuk masyarakat dengan memberi kartu WPJS kepada masyarakat yang kurang mampu belum mendapatkan pelayanan kesehatan melalui kartu WPJS harapan kita ke depan semuanya bisa mendapatkan juga termasuk dalam rangka partisipasi pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran warga di berbasis RT dengan adanya kegiatan ini diharapkan program Pro Babaya di Kelurahan Dadi Mulya dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat setempat Demikian Hendrikus Gantur, Laurenciana Dewi, Samarinda Muwartaga